Halo Capricorn, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat General Career and Finance Reading yang membasakan seputaran perjalanan karir serta finansial dari diri kamu di periode bulan. Juni tahun 2023, ya seperti biasa kalau ini adalah reading-an general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya sebelum tentu bisa resonate bagi semua jodhia Capricorn yang ada di luar sana. Nah, oleh sebab itu saya memohon ya kebijaksanaan, kedewasaan serta kearifan dari diri kamu di dalam menanggapi serta menelaas segala macam bentuk reading-an saya ini dan jangan pernah kamu bawa baparan terlebih dahulu ya Capricorn karena energi yang terbaca di dalam reading-an saya ini bisa jadi sifatnya vice versa kebalak-balik move and flow sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Anggap saja sebagai entertain atau hiburan di mana reading-an yang baik-baik, yang positif kita aminkan jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk reading-an yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke, kita mulai. Bagaimana perjalanan karir serta finansial dari Jodiak Capricorn di periode bulan Juni tahun 2023? Thank you. Oke, kita lihat bottom of the deck di sini ada kartu three of wands ya. Mak, kamu menunggu sesuatu ya. Kamu berusaha memikirkan sesuatu dengan kepala yang dingin dengan logika ya guys ya. Ada rencana yang sedang kamu susun. Ini terkait dengan sebuah penantian ya. Oke. Apa yang kamu tunggu di sini? Kita lihat dari sektor pekerjaan. Saya lihat ada kartu ace of wands. Hmm, mungkin saja kamu tunggu gajian ya di sini ya. Karena ace of wands di sini beberapa orang dari Jodiak Capricorn. Mungkin saja barusan masuk ke dalam pekerjaan baru guys. Barusan diterima di dalam sebuah instansi ataupun sebuah PT. Sehingga membuat kamu ini agak sedikit rancu kek. Agak sedikit kayak gimana ya. Asing ya terhadap pekerjaan tersebut ya. Membuat kamu ini masih agak sedikit kayak ya... Strength gitu lah ya. Agak sedikit... Tidak ter... Masih belum terbiasa. Masih belum kayak ya... Beradaptasi dengan pekerjaan baru tersebut. Jadi, three of wands di sini ya. Kamu berusaha menenangkan pikiran kamu ya. Dan kamu berusaha untuk mempelajari ya... Apa struktur yang ada di dalam pekerjaan baru tersebut kan. Udah itu kan. Kamu berusaha untuk berhati-hati di dalam gerak-gerik kamu. Langkah-langkah kamu. Karena ace of wands ya namanya pekerjaan baru kan. Kamu juga masih belum bisa memberikan kepercayaan kepada orang-orang. Kamu masih merasa asing. Bahkan terhadap temankap kerja kamu sendiri ya. Kamu masih kayak ya diam-diam malu-malu tidak berani ngomong seven of wands ya. Dan nine of wands kamu masih merasa insecure ya. Oke. Namanya orang yang masih merasa asing gitu kan guys kan. Oke. Kamu masih merasa takut-takut dan... Ibaratnya kamu masih belum pede di dalam menjalani pekerjaan baru kamu tersebut. Karena kamu masih belum menguasai... Aturannya itu kayak gimana. Kebijakannya itu kayak gimana kan. Posisi kamu itu seharusnya melakukan kayak apa gitu kan guys kan. Oke. Dalam segi masalah keuangan ya. Kita lihat disini ada kartu Tower Moment ya. Oke. Jangan langsung kayak... Negatif thinking terhadap kartu Tower Moment. Karena kartu Tower Moment itu adalah perubahan mendadak ya. Eight of Cups ya. Nah mungkin perubahan mendadak ini ada kaitannya dengan pekerjaan baru tersebut. Ya. Dan ada kartu Seven of Cups ya. Banyak sekali tanggungan disini. Ya mau dibilang terlalu bagus sih? Enggak. Tapi mau dibilang buruk-buruk sih? Ya. Enggak juga sih guys. Namanya orang yang barusan kerja kan guys kan. Mungkin itulah yang kamu tunggu guys. Three of Wands ya. Kamu menunggu gajian gitu kan guys kan. Untuk sementara waktu di bulan Juni ini ya. Mungkin beberapa orang dari Jodiac Capricorn. Banyak tanggungan. Banyak pengeluaran. Ya. Banyak mesti keluar duit. Gitu kan guys kan. Dan ada kartu Tower Moment. Nah ini adalah perubahan di dalam masalah keuangan kamu. Dimana kamu mesti beradaptasi ya. Dengan pekerjaan baru tersebut. Omset baru tersebut kan. Dan kamu lebih cenderung kayak A of Cups lah ya. Menghindari masalah ya. Atau menghindari yang namanya pengeluaran dulu di periode bulan Juni ini. Karena pengeluaran kamu itu kalau tidak kamu rem. Tidak kamu kontrol. Bakalan keluar enggak habis-habisnya. Saya lihat ya. Seven of Cups ya. Oke. Bakalan banyak yang mesti kamu tanggung. Tanggung inilah. Tanggung itulah kan guys kan. Nanti enggak ada habis-habisnya. Makanya kamu lebih banyak cenderung. Tidak mau tahu apa-apa. Lebih banyak cenderung kayak menarik diri gitu kan. Menghindari kan. Oke. Untuk mengetahui sesuatu. Untuk tergiur akan suatu barang gitu kan guys kan. Karena Tower Moment disini. Kamu barusan mulai merintis. Barusan mulai membangun sebuah puri atau tower itu dari awal lagi kembali. Yang sebelumnya itu sempat hancur. Itulah sebabnya. Three of Wands. Kamu menunggu saat-saat yang tepat. Dimana keuangan kamu itu menjadi stabil lagi kembali. Karena namanya barusan merintis kan. Kita mulai dari titik nol kan guys kan. Kamu menunggu sampai keuangan kamu itu stabil. Barusan. Yang namanya ini ya. Seven of Cups ya. Keinginan kamu pengen beli ini. Pengen beli itu. Barusan akan kamu realisasikan. Tapi untuk bulan Juni ya. Keuangan kamu itu mungkin masih belum mendukung. Namanya. Ibaratnya keuangan kamu itu. Barusan dibangun dari titik nol lagi kembali. Kayak bayi yang barusan netas gitu kan guys kan. Jadi ya. Mungkin awal mulanya. Masih agak dikit-dikit kan guys kan. Tapi alhasil saya lihat ya. Makin lama sih. Bisa makin bertambah. Saya lihat. Ini karena ada faktor dari pekerjaan kamu tersebut. Beberapa orang mungkin udah resign kek. Karena kamu itu resign. Kamu barusan dapat pekerjaan baru. Dan kamu masih merasa asing. Belum masih. Belum begitu sepenuhnya menguasai ya. Tempat kerja baru kamu tersebut. Kamu masih merasa insecure gitu kan guys kan. Oke. Jadi keuangan kamu ini kan. Jadi. Terpengaruh saya lihat ya. Di sini ya. Oke. Jadi agak sedikit. Kayak ya. Terkena guncangan juga kan guys kan. Ya itu gak apa-apa. Namanya. Mulai dari nol kan. Mulai dari bayi gitu kan guys kan. Gak apa-apa sih. Kalau saya lihat. Dan ada katu night episode ya. Jodiac yang terkoneksi. Ada jodiac Aries. Aries Leo Sagittarius. Leo Sagittarius. Ada Aries Scorpio. Ada jodiac Pisces. Ada jodiac Scorpio. Dan ada jodiac. Libra ya. Sorry. Jodiac Gemini ya guys ya. Oke. Tapi jangan selalu berpatokan kepada jodiac. Kena. Ya. Satu orang bisa memiliki. Lebih dari satu jodiac. Ada sun, moon, rising, and Venus nya kan guys kan. Dan bisa jadi jodiac itu hanya sebatas energi doang. Nah. Ibaratnya ya. Disarankan lah. Di dalam pekerjaan kamu ya. Bulan Juni ini. Kamu disuruh. Jangan terlalu banyak berekspektasi terlebih dahulu. Dan terbanyak aksi. Terbanyak tindakan. Terbanyak kerja terlebih dahulu ya guys ya. Gak usah mengharapkan apa-apa terlebih dahulu. Perbanyak berjuang terlebih dahulu ya. Tunjukkan kepada orang-orang. Tunjukkan kepada atasan kamu. Ya. Tempat kerja baru kamu tersebut. Kalau kamu ini memiliki kinerja yang baik. Kamu ini orang yang rampil. Orang yang ligat. Oke. Bukan seorang yang pemalas gitu. Kamu ini seorang yang pejuang. Kamu mesti tunjukkan ya. Oke. Jiwa kesatria pedang kamu ya guys ya. Supaya mendapatkan citra yang baik terlebih dahulu. Itu yang paling penting guys. Kalau orang sudah menilai kamu baik. Terutama atasan kamu itu sudah memberikan nilai plus ya. Maka. Di saat itu pula ya. Atasan kamu ini kan. Bisa dengan mudah menaikkan omset ataupun gaji kamu. Atau bisa dengan mudah ya. Menaikkan kursi jabatan kamu. Kayak gitu. Dan dalam masalah keuangan. Ya. Kamu disuruh ya. Nah yosot. Seseorang yang berjuang. Tapi dipikirkan terlebih dahulu. Tidak disarankan untuk kamu menghambur-hamburkan uang terlebih dahulu di bulan Juni ini. Kamu mesti lebih banyak berjuang. Struggling terlebih dahulu ya guys ya. Ada kartu night of short ya. Nggak usah kepikiran. Untuk beli ini, beli itu terlebih dahulu. Gimana caranya di dalam pikiran kamu. Mindset kamu tersebut ya. Kamu arahkan kepada kumpulin duit itu terlebih dahulu guys. Kumpulin. Perjuangkan uang itu terlebih dahulu soal barang yang kamu inginkan. Nanti setelah udah punya duit ya. Barusan kamu beli itu juga masih belum terlambat guys. Kayak gitu. Disarankan kayak gitu lah ya. Kepada diri kamu ya. Capricorn ya. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada kamu. Jodiak Capricorn ya. Berhubung karena ini adalah reading yang general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri. Saran saya langsung aja kamu lakukan personal reading dengan diri saya guys. Oke. Dan dari awal sampai sekarang. Saya tidak mengatakan kalau reading yang saya ini bisa resonate sepenuhnya ya. Bagi diri kamu ya Capricorn. Itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau kepada orang-orang. Lakukan aja personal reading dengan diri saya. Supaya energi yang kebaca langsung terfokus pada energi satu orang. Si penanya itu aja. Bukan kepada energi banyak orang. Kayak gini. Lagi pula banyak sekali jodiak Capricorn di luar sana. Dengan energi masalah yang berbeda. Nasib yang berbeda. Takdir juga berbeda juga. Jadi belum tentu yang saya bacakan ini adalah Capricornnya kamu. Jangan keburu kamu baperin. Terlebih dahulu guys. Oke. Jangan lupa banyak berdoa di sana. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kamu. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya Capricorn ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu reading yang saya ini. Dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu-sadu-sadu.